Pendidikan memang selalu menjadi prioritas bagi siapa saja. Dengan mendapatkan pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi, juga akan memudahkan kita dalam menggapai segera cita-cita dan mewujudkan tujuan yang akan kita raih. Begitu pula yang dirasakan oleh Kiki CGR. Meskipun pendidikan dirasa penting bagi dirinya, namun dalam tahun ini ia lebih memilih fokus bernyanyi dan vakum pendidikan untuk beberapa waktu. Aku pengen tenang dulu setahun sih sebenarnya. Karena menurut aku tahun ini tahun yang lumayan berat buat aku sih. Maksudnya Iqbal cabut ke Amerika buat sekolah. Jadi tahun-tahun yang buat aku, aduh ntar dulu deh kalau mau melanjutkan pendidikan. Mengisi kekosongan adalah dengan buat-buat lagu segala macam sama dalam waktu dekat sih ada proyekan-proyekan juga sih. Pilihan Kiki untuk tidak melanjutkan kuliah di tahun ini memang sudah menjadi keputusan pelantun lagu Tante Linda ini bahkan keinginan dirinya untuk tidak melanjutkan pendidikan beberapa waktu ke depan juga sudah direstui oleh orang tuanya. Gak apa-apa, mama sih gak apa-apa. Cuman kata mama, gimana pun misalkan kamu setahun nih nganggur, apa harus break dulu sekolahnya, tapi tahun depan kamu harus sekolah lagi, harus kuliah. Harus punya target sih. Kalau punya target pasti kita mau ngejar kan. Kalau kita mau ngejar pasti apa yang dikejar pasti dengan sekolah. Itu sih. Kalau kita punya target, dan memang itu dari kita nyelang. Kalau aku sih pribadi, gak boleh. Gue harus keenakan. Setahun nge-gap, tapi harus kuliah. Bahkan meskipun saat ini Kiki lebih fokus menjalani dunia tarik suara, pengalaman teman sesama grup CGR yaitu Iqbal yang melanjutkan pendidikan keluar negeri, juga menjadi semangatnya untuk kembali kuliah di tahun depan. Lalu ingin mengambil jurusan apa ya dalam kuliahnya tahun depan? Kalau gak ke bisnis, ke psikologi. Yang pastinya sih pengen belajar bisnis, karena bisnis kan adalah gimana kalau kita musisi, pasti jumlah juga bisnis juga sih. Kalau menurut aku apa yang Iqbal dapetin sekarang itu karena kerja kerasnya dia dan memang rezekinya dia.